DEMAM BERDARAH DENJU Dari total pasien dari kota Bogor dan 52 pasien warga Kabupaten Bogor Dari total pasien tersebut didominasi anak-anak Hal ini disampaikan kasih pelayanan medis dan rawat tinap Adahari Zulkarnain selasa siang Menurut Adahari saat ini RSUD sudah meningkatkan ketersediaan tempat tidur anak dari 42 bed menjadi 68 bed Dengan jumlah keterisian hingga saat ini mencapai 48 bed Dari total kasus pada tahun ini, RSUD rata-rata menangani sebanyak 4 kasus perharinya Kayak tepung biasa gitu, tiba-tiba sore ini tuh sudah hilang paginya Sampai malamnya agak sebetulnya panas ini melindungi, ngacel ngomong-ngomongnya kayak gini Langsung ke puskesmas, nilai diperiksa Pas darahnya keluar itu promosinya cuma Rp79.000 Harusnya kan Rp150.000 ya, jadi jauh akhirnya Ini harus masaknya tetap berkendara RSUD Kota Bogor Sampai saat ini di tahun 2021 Per hari ini itu sudah tercatat Kasus yang ditangani oleh RSUD Kota Bogor itu sebanyak Lebih kurang 270 kasus Jadi sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin di tahun 2020 Itu sebanyak 230 kasus Dalam satu bulan terakhir ini dok? Nah kalau dalam satu bulan terakhir, data terakhir yang kita catat Di bulan Oktober itu Yang apa namanya, data yang masuk kasusnya Dari kota Bogor itu tercatat 54 kasus Dari luar kota Bogor itu 52 kasus Pihak RSUD mengingatkan kepada masyarakat Untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara 3M Agar terhindar dari serangan demam berdarah Akibat berkembang pihak dan menyebarnya nyamuk Aydas IJPT Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati